PASCAPANEN PENGEMASAN PENANGANAN PASCAPANEN Pengemasan secara umum bertujuan untuk melindungi produk dari kerusakan selama distribusinya, penurunan mutu, dan memudahkan dalam penanganan selanjutnya, serta memberikan estetika untuk menarik konsumen. Permasalahan kesemasan menjadi bagian kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama dalam hubungannya dengan produk pangan. Sekarang, pengemasan telah berkembang pesat menjadi bidang ilmu dan teknologi yang makin canggih. Kami dari Kelompok 1 melakukan wawancara PASCAPANEN pada Bapak Imam yang berlokasikan di Jalan Kolobo, Samirono, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 2021 dengan komoditas jeruk keprok, serta penggunaan kemasan yang dipakai Bapak Imam adalah keranjang plastik. Terima kasih. Menurut literatur, berdasarkan sifat kelenturannya, keranjang plastik termasuk dalam kemasan kaku. Keranjang plastik biasanya dibuat dari bahan polietilen kerapatan tinggi atau polipropilen, yang mempunyai kekuatan dan daya tahan yang lebih tinggi terhadap pengurayan oleh sinal ultraviolet dibanding jenis propilen, tetapi olipropilen lebih tahan terhadap goresan. Kelebihan dari keranjang plastik pada kemasan ini dapat dibuat dalam bentuk dan warna, kaku, permukaannya halus, rapi, dan kokoh, mudah ditangani, bersih, tahan cuaca, tahan air, dan mudah dibersihkan dengan cara dicuci. Selain itu, adanya ventilasi pada kemasan dapat mengoptimalkan sirkulasi udara, sehingga dapat membuang panas yang berasal dari proses respirasi. Sirkulasi udara yang tidak baik dapat menyebabkan adanya uap air yang terperangkap, sehingga dapat memberikan peluang bagi tumbuhnya mikroorganisme. Sedangkan kekurangannya, keranjang plastik ini umumnya harganya mahal, permukaannya yang kasar dapat menimbulkan gesekan antara produk dengan kemasan. Dalam pemakaiannya, keranjang plastik ini digunakan oleh narasumber, yaitu Bapak Imam, sebagai kemasan untuk penyimpanan dan kemasan ketika dikirimkan ke konsumen dengan pembelian skala besar. Pengemasan Bahan kemasan yang digunakan dari bahan yang aman dan tidak merusak jeruk, dan hanya produk dalam kondisi baik yang dikemas. Agar memudahkan dalam proses distribusi sesuai lokasi dan tujuan pemasaran, sebaiknya kemasan memiliki mutu yang baik untuk mencegah kerusakan eksternal maupun internal buah, dan kemasannya pun dapat didesain sebagai daya tarik konsumen. Berdasarkan pasarnya, terdapat berbagai jenis kemasan. 1. Pasar lokal Menggunakan karung plastik yang berlubang-lubang atau keranjang plastik atau bambu dengan kapasitas 25-30 kg. 2. Pasar sualayan Dikemas dengan tray dan ditutup plastik transparan yang dilubangi dengan berat 0,25-0,5 kg. 3. Restoran atau rumah Dikemas dengan kantong plastik yang dilubangi, ukuran 5 kg. 4. Ekspor Dikemas dengan kardus khusus dari eksportir, lengkap dengan nama dagang dan tanggal panen. Kardus diberi lubang kecil. Kapasitas kardus 15-20 kg. Terima kasih telah menonton!